Halo sahabat dokterpedia, jumpa lagi dengan saya dokter Hayatunufus Pada hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh sahabat dokterpedia yaitu mengapa mensuasi tidak teratur Wanita setiap individunya ini memang memiliki siklus mensuasi yang berbeda bukan hanya dari siklusnya, tetapi warnanya, kemudian gejala sebelum mensuasi juga berbeda-beda Hal ini bukanlah masalah, terutama pada wanita remaja yang baru saja memulai siklus mensuasi namun tetap saja muncul kekhawatiran akibat mensuasi yang tidak teratur ini Mensuasi adalah luruhnya lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal karena tidak terjadinya proses pembuahan Nah, siklus mensuasi tiap-tiap orang ini berbeda-beda, yaitu berkisar dari 21 hari sampai 35 hari Namun, rata-rata siklus mensuasi adalah 28 hari Nah, mensuasi ini dikatakan tidak normal apabila kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari Sebenarnya, normal jika sesekali siklus mensuasi menjadi tidak teratur Karena dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelambatan ataupun terlalu cepat mengalami mensuasi Jadi, jika kamu hanya memiliki 1 sampai 2 siklus mensuasi yang tidak teratur, maka tidak perlu khawatir, karena ini merupakan suatu keadaan yang normal Tapi, jika sudah melebihi dari 3 siklus berturut-turut, maka perlu dikhawatirkan, karena sudah dikatakan tidak normal Lantas, apa sih yang menyebabkan mensuasi ini tidak teratur? Yang pertama adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti stres, kemudian obesitas, ataupun olahraga yang berlebihan sehingga menyebabkan kita terlalu kurus Kemudian adalah menopos Pada saat keadaan menopos, hormon di dalam tubuh menjadi tidak stabil, sehingga menyebabkan hit terhenti Kemudian adalah kehamilan Pada saat kehamilan, tentu saja setelur ini sudah dibuahi, sehingga tidak akan terjadi proses mensuasi Dan selanjutnya, penggunaan alat kontrasepsi, seperti IUD, kemudian pil-pil hormonal, implant, dan lainnya Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Pengobatan untuk menangani masalah mensuasi yang tidak lancat, perlu disesuaikan dengan penyebabnya Misalkan dengan mengubah pola hidup menjadi sehat, kemudian mengganti alat kontrasepsi Bisa juga melakukan konsultasi jika mengalami stres yang berkepanjangan, kemudian melakukan pengobatan tiroid, pengobatan pisahnya, dan lainnya Nah, apabila kalian mengalami pedarahan yang tidak biasa pada saat mensuasi, seperti harus mengganti pembalut setiap jamnya, kemudian mengalami pedarahan yang lebih dari 15 hari, dan mengalami flight setelah berhubungan, sebaiknya segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe ya Jika kalian ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar di bawah Terima kasih